Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi belajar tentang sistem peridaran darah pada pembuluh darah utama jadi kalau kemarin kalau kalian masih ingat kita bahas tentang arteri dan venanya bahas pembuluh darahnya maka sekarang kita akan membahas arteri-arteri apa saja yang ada di tubuh manusia kemudian vena apa saja yang ada di tubuh manusia yang pertama adalah aorta kalau aorta adalah arteri terbesar yang ada di tubuh manusia yang tepatnya adalah berada di jantung fungsinya aorta adalah untuk menyalurkan darah kayak oksigen ke seluruh tubuh manusia artinya dari jantung dia mengalir ke aorta baru disalurkan ke seluruh tubuh manusia peridaran darah dimulai dari aorta keluar dari jantung bagian ventricle sinitra melalui belakang kanan arteri pulmonalis kemudian nanti membelok ke belakang melalui radix pulmonalis dan turun sepanjang vertebralis artinya ke bawah ke bagian vertebra menembus diafragma yang akhirnya ke rongga perut dan panggul nah dari situ dia akan menyalurkan ke seluruh tubuh jadi mulai dari aorta keluar dari jantung bagian ventricle sinistra ini kalau kalian lihat di bagian jantungnya kemudian melalui belakang kanan arteri pulmonalis kemudian membelok ke belakang melalui radix pulmonalis dan kemudian turun lagi ke vertebra lalu akhirnya masuk ke bagian rongga perut dan panggul aorta ada 3 bagian yang pertama adalah aorta ascendens kemudian arkus atau lengkung aorta kemudian aorta descendens kalau aorta ascendens itu yang mengarah ke koronariga kemudian kalau arkus lengkung aorta itu ke arah atas bagian kepala akhir kepala kemudian ke bagian anggota gerak atas atau tangan kemudian ada aorta descendens itu adalah nanti mengalirnya ke arah bagian aorta abdominal dan aorta thoracalis kemudian menurut letaknya dibagi menjadi dua yaitu aorta thoracalis berarti ke bagian thorax kemudian aorta abdominalis berarti ke bagian perut kemudian menurut peradaran darah yang pernah sudah berulang kali kita bahas yaitu peradaran darah kecil dan peradaran darah besar kemudian selanjutnya kita bahas satu-satu aorta ascendens aorta ascendens ini adalah bagian dari aorta panjangnya sekitar 5 cm berarti menyusun bagian atas dari basis ventricle kiri sehingga berawal dari ventricle sinistra bagian kiri dari jantung jadi kalau kalian ingat bentuk jantung kemudian ventricle sinistra terunan dextra aturan sinistra dextra nah ini bisa kalian lihat masuknya kemana sih aorta itu kemudian dia berjalan ke atas dan depan sehingga tertak di pertengahan belakang angulus sternum kanan lalu nanti akan bercabang menjadi arteri coronaria ya coronaria dextra dan sinistra jadi dia akan bercabang ke coronaria arteri coronaria nah dari arteri coronaria nanti akan bercabang lagi jadi coronaria dextra dan sinistra dan aorta ini disebungi oleh perikardium serosa atau lapisan luar jantung oke nah arteri coronaria dextra memberikan darah untuk belahan jantung sebagian kanan sebagian kanan untuk menghidupi sel-sel otot lapisan miocardium kemudian bagian yang coronaria sinistra memberikan darah untuk jantung sebelah kiri berasal dari sinus posterior aorta bagian bawah aorta kemudian menghidupi sel-sel otot lapisan miocardium kemudian selanjutnya ada arkus aorta atau bagian yang melengkung kalau bagian yang melengkung ini nanti mengarahnya ke bagian atas leher kemudian kepala lalu anggota gerak bagian atas ya bagian yang melengkung ke arah kiri di muka trachea jadi hampir letaknya hampir mau ke trachea sedikit turun ke bawah sampai ke vertebra torakalis 4 jadi arkus aorta ini mempunyai tiga cabang ya yaitu ada arteri brachiocephalica kemudian ada arteri subclavia sinistra kemudian ada arteri karotis komunis sinistra nanti kita akan bahas lanjut lagi ke yang pertama adalah bagian dari arkus aorta ini kan tadi sudah dibahas tiga yang pertama kita bahas tentang arteri brachiocephalica yaitu arkus aorta yang bercabang menjadi dua yang pertama adalah arteri karotis komunis dextra kemudian yang kedua adalah subclavia dextra memperdarahi subclavia bagian kanan kalau karotis komunis dextra dia ke bagian atas ke bagian mata ya kalau dilihat di gambar bisa kalian lihat karotis komunis dextra dia mengarah ke kepala jadi memperdarahi bagian kepala kalau subclavia dextra dia ke bagian subclavia bagian kanan selanjutnya adalah arteri subclavia sinistra kalau sinistra bagian kiri memperdarahi lengan bagian kiri ya terdiri dua buah kiri dan kanan keketiak disebut arteri aksilaris sampai di lengan disebut arteri brachialis kemudian sampai di siku berada cabang dua menjadi arteri ulnaris menuju ke kelingking dan kemudian arteri radialis menuju ibu jari ya kayaknya enggak perlu dibahas lagi tentang radialis ulnaris karena kalian sudah cukup paham ya sudah cukup hafal kemudian lanjut lagi sampai pada pergelangan tangan disebut arteri palmaris kemudian telapak tangan namanya arteri arkus palmaris dan jari tangan arteri digiti gampang kan jadi ditambah arterinya aja kalau bagian-bagiannya kalian sudah hafal kemudian lanjut ke arteri karotis komunis yaitu terletak pada bagian leher sebanyak dua buah kiri dan kanan arteri ini sampai di daerah jakun bercabang menjadi arteri karotis internal dan kemudian yang kedua adalah arteri karotis eksternal bisa kalian lihat di bagian apa namanya jakun bagian jakun itu dibagi menjadi dua nah jadi nanti kalau yang arteri karotis internal itu memperdarahi oftalmica jadi arteri oftalmica bagian atas kan dia dari jakun dibagi menjadi dua eksternal dan internal kalau yang internal masuk ke bagian arteri oftalmica atau yang memperdarahi mata kemudian arteri serebralis yaitu yang memperdarahi bagian otak kemudian nasalis memperdarahi bagian hidung kemudian kita lihat yang arteri karotis eksternal yaitu arteri yang memperdarahi kepala bagian luar kekerongkongan kulit kepala jadi dari arteri dari jantung tadi bagi dua ke memperdarahi ke bagian kepala bagian luar yaitu bagian kulit kepalanya sampai kekerongkongan kemudian cabang arteri ini yang penting adalah arteri temporalis untuk memperdarahi luar kepala kemudian selanjutnya kita bahas tentang lingkaran wilisi jadi lingkaran wilisi ini merupakan anastomis dari pembul darah arteri yang terdapat di dasar tengkorak atau basal tengkorak jadi anastomis sirkulasi ini yang memasok darah ke otak dan struktur lainnya di bagian otak ditemukan oleh seorang dokter yaitu Thomas Willis dia yang melakukan penelitian tentang bagian otak kemudian menemukan lingkaran wilisi ini pada tahun 1621 sampai 1675 lingkaran wilisi ini dibentuk oleh pembuluh darah arteris cerebralis anterior yaitu cabang dari arteri basilaris kemudian dari arteri basilaris dibentuk oleh dua buah yaitu arteri vertebra artinya dari bagian vertebra kemudian arteri cerebralis media artinya dari bagian cabang atau cabang dari karotis internal kalau karotis internal tadi kan yang memperdarahi mata kemudian nasal atau hidung kemudian darah yang mengalir dari mengalir ke otak ini melalui arteri vertebra dulu baru ke arteri karotis interna kemudian misal jika ada satu bagian dari lingkaran tersumbat jadi misalnya arterinya itu tersembat atau menyempit maka aliran darah dari pembuluh darah lain dapat mempertahankan perfungsi otak dengan cukup baik sehingga jadi bergantian misalnya ada yang terhambat nanti di bagian yang lain kan berbentuk lingkaran kemudian bagian yang lain ini akan memenuhi atau mempertahankan aliran darah ke otak dengan cukup baik untuk menghindari adanya gejala iskemia atau pembatasan suplai darah ke organ atau jaringan nah untuk lebih lanjutnya nanti lingkaran wilisi ini kita bahas pada saat kita bahas tentang anatomi kepala kalau ini secara singkatnya dulu kita bahas disini kemudian fungsi lingkaran wilisi yaitu yang pertama agar peredaran darah di otak berjalan sama banyak artinya tadi kalau ada yang tersumbat makanya satu lagi bisa mencukupi kemudian yang kedua apabila terjadi penyumbatan dari salah satu arteri di otak maka darah masih dapat mengalir ke pembuluh darah yang lain kemudian kita lanjut ke aorta descendens aorta descendens ini merupakan bagian yang menurun dari aorta yang menurun dari bagian aorta kemudian nanti akan ke torakalis dan ke lumbalis terus ke abdominalis juga kalau menurut letaknya aorta dibagi aorta descendens sebagai menjadi dua yaitu torakalis dan abdominalis kemudian karena dibagi dua tadi maka torakalis dan abdominalis yang torakalis mempunyai cabang-cambang untuk rongga thoraxnya yang pertama adalah arteri perikardialis kedua bronchialis ketiga esofagialis keempat arteri medias distinalis kalau perikordialis ini memperdarahi perikarnium atau lapisan bagian luar lapisan jantung bagian luar kemudian kalau bronchialis berarti memperdarahi paru-paru dan area bronchus kalau esofagialis berarti memperdarahi esofagus ya esofagus itu kan yang menuju ke lambungan kemudian medias distinalis adalah memperdarahi medistianum atau organ-organ dalam rongga dari kalau yang tadi untuk rongga thorax nah kalau yang sekarang kita bahas adalah tentang ortatorakalis yang untuk memperdarahi dinding thorax di dindingnya berarti nah dibagi menjadi empat juga ada arteri intercostalis kemudian ada arteri subcostalis kemudian ada arteri frenicus superior kemudian lagi ada arteri frenicus inferior nah kalau intercostalis berarti memperdarahi otot-otot antarselaiga dan kulit sekitar dada jadi di sekitar otot-otot dan kulit di sekitar dananya kemudian kalau subcostalis berarti memperdarahi otot yang iga yang melayang ada di situ otot-otot iga yang melayang itu diperdari arteri subcostalis kemudian ada frenicus superior atau memperdarahi diafragma bagian atas dan kemudian kalau frenicus inferior memperdarahi diafragma bagian bawah kemudian selanjutnya ada cabang orta abdominalis yang tadi kan sudah torokalis sekarang adalah abdominalis untuk bagian mendinim perut terdiri dari yang pertama adalah frenicus inferior yang memperdarahi diafragma bagian diafragma kemudian ada arteri lumbalis berarti memperdarahi kulit dan otot-otot punggung di sekitaran lumbal kemudian ada arteri sacralis media berarti memperdarahi sacrum dan coc sigis nah kalau tadi cabang orta abdominalis untuk memperdarahi dinding perut di dindingnya nah sekarang di rongga perutnya dibagi lagi yaitu menjadi enam yang pertama adalah arteri celiaka ya kalau arteri celiaka ini punya tiga cabang ada gastrica sinistra kemudian arteri hepatica gastrica dextra kalau gastrica sinistra berarti memperdarahi lambung bagian curvatura minor dan membentuk anastomis dengan arteri esofagialis jadi membentuk suatu rangkaian dan nyambung ke arteri esofagialis ya kemudian ada arteri hepatica di hepar bagian hepar kemudian ada arteri gastrica dextra atau memperdarahi duodenum dan lambung bagian curvatura mayor atau bagian yang besar dari lambung kemudian selanjutnya adalah arteri splenica atau arteri lianalis yaitu cabang arteri celiaca yang paling terbesar dia memperdari limpa dan juga memberikan cabangnya untuk pankreas atau yang disebut juga arteri pankreatik kemudian ada arteri mesenterica superior yang artinya memperdarahi usus halus ya kemudian ada arteri renalis kalau renal berarti ginjal akhirnya memperdarahi bagian kemudian arteri spermatica atau ovarica yaitu untuk memperdarahi kelenjar testis dan ovarium kemudian ada arteri mesenterica inferior artinya ini adalah memperdarahi sebagian kolom transversum sigmoid dan rektum ini ke bagian rektum sampai anus kalau di anus disebut arteri hemoroid hemoroidalis kemudian cabang aorta abdominalis untuk organ-organ dalam rongga panggul dan tungkai nah kalau tadi kan rongga dalam perut kalau sekarang dalam rongga panggul dan tungkai ya yang pertama adalah aorta abdominalis sampai di vertebra lumbalis akan bercabang dua yaitu arteri iliaca komunis di ekstra dan sinistra ya masing-masing arteri ini bercabang lagi menjadi dua iliaca esterna dan juga iliaca interna ya jadi kalau aorta abdominalis ini tadi kan ada yang di dinding perutnya kemudian yang kedua cabangnya juga ada di bagian dalam perut rongga dalam perut kalau ini yang terakhir ini adalah rongga panggul dan tungkai kemudian tadi dibedakan menjadi iliaca esterna dan interna kalau yang esterna itu merupakan arteri yang lebih besar dari arteri iliaca esterna artinya dia memiliki arteri yang lebih besar kemudian setelah keluar dari iliaca arteri iliaca menuju titik tengah antara spina iliaca anterior dan simfisis pubis kebayang ya kalian kan sudah hafal bagian-bagiannya dimana iliaca anterior superior dan simfisis pubis nah di bagian situ si iliaca eksternal itu ada kemudian disini terdapat perjabangan arteri-arteri yaitu mencabang ke arteri apigastrica inferior yang memperdari perut kemudian ke bagian peritonium juga artinya bagian perut dan kemudian di daerah pubis diperdari oleh arteri iliaca eksternal seterusnya arteri iliaca ini melipat melalui lipatan paha menembus otot-otot muskular abductor magnus dan sesampai di paha disebut arteri femoralis kemudian arteri ini memberikan percobaan yang kecil yaitu ada epigastrica superior dan profunda femoris yang memperdari dinding perut dan otot-otot dada kemudian ada lagi arteri poplitea yang memberikan percabangan untuk darah lutut kemudian tibia berarti di bagian otot-otot betis kemudian yang mempunyai agak besar yaitu arteri proneus yang memperdari muskular proneus kemudian lanjut lagi ke bagian depan ada arteri ini memperdari juga bagian otot pergelangan kaki disebut dursalis pedis kemudian bagian tibia anterior dan posterior sampai ke bagian pergelangan kaki disebut arteri palantaris kemudian berakhir pada arteri digiti jadi sampai ke bawah jadi dari iliak esterna itu dari bagian rongga panggul ke pubis ke lepatan paha sampai ke betis lalu sampai ke pergelangan kaki kemudian ke digiti atau berakhir ke bagian jari-jarinya nah selanjutnya arteri iliaka internal nah kalau iliaka internal ini lebih sedikit yaitu hanya memberikan cabang-cabang untuk diara dinding rongga panggul ke alat-alat dalam rongga panggul dan alat-alat kelamin bagian luar bagi wanita maupun pria cabang-cabangnya yang terpenting yaitu adalah arteri uterina atau uterus pada bagian kelamin wanita uterus atau rahim kemudian dan arteri hemorrhoidialis yang memperdarahi rektum dan anus kalau uterina berarti memperdarahi uterus kalau hemorrhoidialis yaitu memperdarahi rektum dan anus selanjutnya menurut peradaan darahnya arteri dibagi menjadi peradaan darah kecil dan darah besar arteri yang dipakai yaitu darah dari jantung ventricle dextra kalau yang kecil dari ventricle dextra menuju ke valvula seminularis kemudian ke arteri pulmonalis atau arteri bagian arteri yang mengarah ke paru-paru baru ke paru-paru ke kiri dan kanan baru ke vena pulmonalis yang ada di paru-paru baru masuk lagi kembali ke atrium sinistra jadi kalau kalian di flashback yang materi kemarin jantung untuk peradaan darah kecil dari ventricle dextra menuju valvula seminularis kemudian ke arteri bagian paru-paru baru ke paru-paru terus kiri dan kanan kemudian melakukan difusi pertukaran gas baru ke vena pulmonalis lagi masuk ke vena pulmonalis bagian paru-paru baru ke jantung lagi ke atrium sinistra nah kalau peradaran darah besar berarti kan dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung kembali kalau peradaran darah besar dari jantung bagian ventricle sinistra ke valvula seminularis aorta dulu baru ke aorta lalu ke arteri arteri kapiler arteri kemudian kapiler vena venulus baru ke vena kafa baik inferior superior kemudian baru ke atrium dextra diingat-ingat lagi ya yang kemarin kemudian selanjutnya ke vena ya vena masih ingatkan berarti artinya pembulu balik yang artinya adalah memberikan atau menyalurkan atau menyalurkan dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida ke jantung lagi ya vena-vena dalam tubuh terdiri dari vena yang masuk ke jantung ada yang vena yang bermuara pada vena kafa superior yang ada di atas kemudian yang inferior ada di bawah kalau yang superior berarti dari bagian atas ya menyalurkan darah yang kaya karbon dioksida dari bagian atas kalau yang inferior berarti dari bagian bawah vena yang masuk ke jantung ya kita lihat ada vena kafa superior artinya adalah vena besar yang menerima darah dari bagian atas atau leher dan kepala masuk ke jantung atau atrium dextra pokoknya kalau yang superior dari bagian atas saja kalau kafa inferior berarti dari bagian bawah dari alat-alat tubuh sebelah bawah masuk ke jantung lalu kemudian ke atrium dextra kemudian ada vena pulmonialis yang artinya membawa darah dari paru-paru ke atrium sinistra nah kalau yang pulmonialis ini berarti darah yang dibawa adalah yang kayak oksigen nah kalau kafa superior inferior ini yang dibawa adalah karbon dioksida kemudian vena yang bermuara pada vena kafa superior dibagi menjadi yang pertama adalah vena brachiosifalica atau vena inominita banyaknya dua buah kiri dan kanan keduanya akan berlatum menjadi vena kafa superior jadi nanti ujung cabangnya di vena kafa superior kemudian vena jugularis interna dextra dan sinistra menerima darah dari dasar otak kemudian vena jugularis esterna dextra sinistra menerima darah dari daerah kepala kemudian bermuara pada vena inominata atau vena brachiosifalica ini berhubungan jugularis esterna dextra dan sinistra itu ke vena brachiosifalica yang ada di atas dan akhirnya berujung pada vena kafa superior kemudian ada vena aziguase yaitu menerima darah darah lumbal kemudian ada vena kepala dan leher kapiler yang datang dari otak mengalir dalam tengkorak masuk saluran durameter yang disebut sinus venosus jadi saluran yang khusus untuk masuk disebut sinus venosus yang terdiri dari sinus sagitalis superior sinus sagitalis inferior sinus rectus dan dua buah sinus transversus nah selanjutnya sinus sagitalis superior itu menerima darah dari otak kemudian yang kedua sinus sagitalis inferior itu menyatukan darah dari plexus cerebris bagian otak dan jaringan otak sekitarnya ya hampir sama dengan sagitalis superior tapi kalau superior bagian otak bagian atas kalau ini dari plexus cerebrinya atau serbulum yang bagian dalam ya kemudian sinus rectus terletak diantara sinus plexus cerebris dengan tentorium cerebris kebagian dalam dari cerebrum atau otak bagian besar ya kemudian ada lagi dua buah sinus transversus terletak di dekat tengkorak menerima darah dari sinus yang lain masuk ke dalam vena jugularis interna distra dan sinistra kemudian vena yang terdapat pada bahu dan lengan nah kalau vena yang terdapat pada bahu dan lengan hampir sama dengan arteri hanya ditulis vena depannya terus organnya belakang belakangnya misalnya vena subclavia dextra atau sinistra bermuara pada brachioscefalica vena brachioscefalica yang tadi di awal ya kemudian vena axilaris berarti bagian ketiak basilica dan cefalica berarti bangkal pergelangan mediana cubiti berarti pergelangan lengan kemudian plantaris berarti pergelangan lengan vena digitis untuk jaringan digitis oke kemudian vena-vena yang bermuara di vena kava inferior yang pertama adalah vena renalis ya kalau vena renalis berarti artinya dari ginjal nah kemudian ada vena hepatica berarti membawa darah dari hati kalau suprarenal berarti membawa darah dari anak ginjal kemudian ada vena ilia ke komunis membawa darah dari alat-alat dalam rongga panggul dan tungkai dengan perantaraan vena ilia ke interna dan eksterna hampir sama dengan arteri vena ini sebenarnya hanya fungsinya kan kalau yang vena untuk membawa karbon dioksida kemudian ada vena anggota gerak atas yang pertama ada vena digiti jari tangan palmaris tapak tangan mediana cefalica basilica brachialis kemudian axilaris sudah cukup jelas kemudian lanjut lagi ke vena anggota gerak bawah vena plantaris digitis kemudian vena malelus kemudian savena magna tibia bagian tibia femoralis bagian femoral atau paha ilia ke eksterna hampir sama tadi dengan arteri ilia ke eksterna kalau kalian mendengarkan yang tadi ibu jelaskan kemudian vena ilia ke komunis kanan dan kiri kemudian vena kava inferior inferior berarti dari bawah vena yang membawa darah kayak karbon dioksida dari darah bawah kemudian vena-vena dari rongga panggul darah pelvis yaitu ada vena testicularis bagian testis membawa darah dari testis vena ovary membawa darah dari ovarium kemudian vena renalis membawa darah dari ginjal suprarenalis berarti membawa darah dari anak ginjal vena ilia ke internal berarti membawa darah dari bagian internal atau bagian dalam dari iliaka kemudian ada vena iliaka komunis dextra dan sinistra kemudian baru vena ke berujung ke vena kava inferior sampai segini alhamdulillah semoga dipahami walaupun agak singkat karena ternyata untuk pembahasan kardiofaskul leher punggul darah ini sangat banyak harusnya jadi dua sesi ya cuma dua sesi malah jadi tiga jadi yang ini ibu cukupkan semoga dimengerti ya untuk selanjutnya materi selanjutnya nanti akan kita bahas ya sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada pertanyaan silahkan tanya di Google Classroom untuk diskusi